Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Di channel lusus catur The best of trick Ya ini simulasi yang cukup Dah sihat 3 langkah mati Teman-teman Jadi problem catur ini Memang disusun untuk 3 langkah mati Jika teman-teman ada langkah Jawaban ternyata kurang dari 3 langkah Maka teman-teman Dikategorikan jenius Oke Sebenarnya bolak-balik ini ya Langkahnya Oke kita mulai Misal kesini kuda cek Langkah pilihannya adalah Kesini dia Ke H7 Raja Karena tidak ada jalan lagi Kecuali H7 ya Ketika dia Kesini Apakah Ada lagi langkah Daripada Hitam Dia kesini Gitu teman-teman Sekarang Langkahnya Tinggal Berapa langkah nih Satu langkah putih ya Kalau dicek kesini Apakah mati Masih ada jalan teman-teman Kesini dia Gitu ya Oke Tidak mati ternyata 3 langkah Teman-teman ya Kita susun dari awal lagi Kalau misalnya Ini kesini Dia kesini Ada dua Yang mau dimakan Di antara kuda Oke Kalau misal kuda ini kesini Ya Tentu dia akan lari Teman-teman Kesini Tidak mau dia makan Kalau dicek Paket menteri Dia lari kesini Gitu teman-teman ya Kalau dicek kesini Apakah mati Belum mati dia Masih bisa kesini Gitu teman-teman Jadi Apakah Ini betul-betul bisa mati Atau tidak Kan itu pertanyaannya kan Tidak serunya Kalau saya langsung buka kunci Teman-teman Teman-teman langsung mengatakan Eh gampang rupanya Maka analisa itu memang wajib Bagi pemain catur itu Mainnya sebentar Tapi analisanya bisa satu malam Teman-teman ya Orang yang hobi catur Biasanya dia Untuk mempertajam Permainannya Memperkuat permainannya Analisa di Perbanyak Mainnya dikurangi Artinya Setiap catur kalah Selalu dianalisa Gitu teman-teman Kalau untuk mempertajam Permainan caturnya Bukan hanya sekedar Tahu kunci sudah tutup Ketika di permainan nyata Bisa jadi teman-teman Jadi tidak tajam Analisanya Begitu ya Oke Misal langsung cek kesini Kemana langkah Hitam Satu-satunya hanya kesini Teman-teman Gitu ya Kalau dia lari kesini Mau kemana Dia masih Bisa ke Tidak bisa kemana-mana Teman-teman Ini namanya Buah remis Gitu ya Kembali ke posisi awal Tidak bisa Maju Tidak bisa Makan Tidak bisa Gitu ya Remis namanya Atau posisi pat Gitu ya Baik Sebelum dilanjut Silahkan teman-teman Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Kalau sudah subscribe Silahkan diaktifkan Lonceng notifikasinya Oke Kalau misalnya Ini langsung Kesini Misalnya ya Sama halnya Ini Remis Tidak bisa bergerak Teman-teman Artinya memang harus Langkah paksa Daripada Putih Untuk bisa membunuh Gitu ya Ini Satu Gitu ya Dia satu-satunya jalan Hitam Hanya kesini Tidak bisa lagi Kemana-mana Gitu ya Dua Lagi-lagi Ini satu-satunya jalan Hitam Hanya ke petak sini Ke petak H7 Gitu ya Tiga Jackmate Mati kan Mati teman-teman ya Coba diperhatikan Tidak ada jalan lagi kan Hitam kan Tidak bisa kemana-mana dia kan Kemana pun tidak bisa dia Terhalang peon Terhalang kuda Langsung di cek pakai gajah Oke Coba diulang Posisi lambat Satu Langkah paksa Kesini Dua Lagi-lagi Langkah paksa Kesini Tiga Mati kan Oke Jadi bukan Mencari kesalahan Atau Memperulur-ulur Waktu Tapi di sisi lain Menganalisa Itu butuhnya Agar Bisa Mempertajam Tapi berbeda dengan Halnya kuda kesini Kalau kuda kesini Dia pasti Kesini Oke Apakah sama halnya Ketika Dia kesini Misalnya Dengan tadi Tidak sama Teman-teman Ini contohnya Contohnya ini ya Kan kalau di cek Ini mati Misalnya di cek kesini Kayak tadi Sama kan Dibolak-balik Contohnya kan Itu Perbedaannya Ketika kita Menganalisa Dan tidak Artinya Biar dibolak-balik Sama sebenarnya Tapi kalau tanpa analisa Tidak bisa Contoh Kayak tadi Kan ini sebenarnya kan Satu Langkah paksa kesini Dua Langkah paksa kesini Tiga Ya kan Sekarang Kalau dibalik Posisi Kuda yang kesini Satu Gitu ya Dua Langkah paksa Kesini Gitu ya Tiga Sama kan Dibolak-balik kan Tapi kalau Tanpa analisa Tidak bisa teman-teman Temukan ini Ini dibolak-balik Sama sebenarnya Karena posisi Kuda sama-sama Apa Gajah sama-sama putih Kuda di petak Apa Di petak F8 Sama H6 Itu dengan Posisi yang sama Teman-teman Gitu ya Tapi kalau Misalnya Langkah lain Dipastikan Tidak bisa Kecuali teman-teman Bisa mendapatkan Menemukan langkah Yang bagus Akhirnya kurang dari Tiga langkah Saya tidak tahu Yang jelas Sepanjang analisa saya Hanya dua itu kuncinya Sebenarnya satu Cuma dibolak-balik Tapi selain itu Kalau misalnya Dia langkahkan Gajah Misal Ini posisi mutlak Remis Tidak bisa bergerak Gajah kanan-kiri pun Tidak bisa Digerakkan Walaupun Gajahnya Ditaruh disini Sekalipun Misalnya kan Ini tetap Tidak bisa Bergerak hitam Tetap Remis Maka memang Harus dikasih jalan Tapi yang tepat Jalannya Jangan hanya Sembarang jalan Dikasih jalan Kalaupun Dikasih jalan Misalnya Contoh Kesini kan Ini dia Kesini Apa Kudanya ke E 6 Raja tetap Tidak bisa bergerak Jadi Ngasih jalannya Memang harus Membuka ruang Contoh begini kan Ngasih jalan dia Tapi kalau Ngasih jalan Pakai pion Maka secara otomatis Bisa tidak amat Karena ancamannya Dua Kuda yang diancam Mungkin Sekian dulu Video kali ini Semoga teman-teman Sehat selalu Diberikan Rizky yang melimpah Sampai berjumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya